Intro Saudara para pedagang di Paswa tradisional mengeluh, harga minyak goreng terus naik. Di cabai, daging sapi, gula pasir, sampai minyak goreng pun merangkak naik. Capi kering, setengah kilo berapa? 30. Gak boleh kurang mas? Mas, soalnya naik. Berapa sekarang? 26. Kemarin berapa mas? Berdua 4, 25, 2 hari. Setiap harinya naik. 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Terima kasih. Telur, tepung terigu, ayam tadinya cuma 45, sekarang jadi 60. Bawang merah tadinya cuma 25, sekarang 60 juga. Bawang putih tadinya 20 ribu, sekarang 40 ribu. Terus cabai tadinya cuma 20 ribu, sekarang 50 ribu juga. Terus telur, sekarang 26. Minyak tadinya cuma 20 ribu, 1 liter yang kemasan, sekarang 23. 1 liter. Sekitar tahun 97. Awalnya ikut orang, terus ya ibaratnya sudah bisa mandiri ya jualan sendiri. Ya dari 97 sampai, nanti kan ada perubahan-perubahan terus. Cuma yang paling berat tahun ini perubahannya, harga minyak itu terlalu tinggi. Apalagi harga naik itu awalnya saya udah kepikiran. Kalau jualan minyaknya harga segini jualan nggak nutupin, saya tadinya mau nggak jualan, mau kerja yang lain. Seluruh dunia mengalami masalah yang serupa ya, terutama akibat recovery atau pemulihan pandemi. Dan lebih utama lagi karena perang Ukraina yang diinvasi Rusia yang menyebabkan terutama ya pangan dan energi melonjak harganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ada protes turunin lagi eh naik lagi minyak naik lagi ya naikin lagi ya naikin lagi Terima kasih. Terima kasih. Sebagai mamak harus pinter untuk menyiasatin semua serba naik itu, agar keluarga saya tetap makan sehat istilahnya, bisa semuanya, bagaimana caranya kita menghemat. Terima kasih. Terima kasih. Ini segini minyaknya masih sisa, tuh masih sisa segitu kan, tuh mas, ini buat datar telur masih bisa, gitu, gitu mas. Terus ini matang, bisa dadar telur juga. Ini buat 4 orang, ya? Saya, suami, anak saya, dan menantu saya. Assalamualaikum. Bang, pulang dulu makan, bang. Ya, lagi di mana sekarang? Ya, pulang dulu ya makan ya. Ya, ya, kita tungguin. Ya, assalamualaikum. Ya, ini aja sih, apa-apa. Cukup aja, gue nanti kita irit-iritin aja, gitu. Yang saya prihatin ada pengelolaan ekonominya makin lama makin gak karu-karuan. Yang menyebabkan ongkosnya semakin mahal. Kemudian ditambah ini, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, efeknya kan udah sekarang. Jadi, kenaikan, apa namanya, kenaikan harga-harga ini tidak lebih tinggi dari kenaikan upah minimum. Bersama kan gue. Jadi negara harus melindungi rakyat. Negara harus menjamin pekerjaan yang layak. Tidak hanya pekerjaan, pekerjaan yang layak. Ia dijatuhkan pemerintahnya seperti itu. Harus diganti. Karena tidak bisa melayani rakyatnya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dia kan melanggar Undang-Undang Dasar 45. Melanggar konstitusi. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap cegas menolak Ispun Undang Pemilu 2024. Tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan popok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya adalah mengenai Undang-Undang Sipta Kerja. Sebenarnya kalau kenaikan harga diimbangi dengan kenaikan upah yang sepadan sih tidak masalah. Tapi ini kan kenaikan ini tiba-tiba dalam satu tahun berapa kali. Terus kenaikan upah hanya satu tahun sekali, hanya beberapa persen. Kenapa tidak ada demo di Singapura, tidak ada demo di Malaysia, tidak ada demo di Thailand? Karena dia sudah relatif sejahtera. Karena hidupnya tidak pas-pasan lagi. Kenapa rakyat kita hidup-hidupnya pas-pasan? Karena negara gagal menciptakan lapangan kerja yang berkualitas buat trawarganya. UMP tidak boleh naik lebih dari sekian persen seperti yang si Undang-Undang Sipta Kerja itu. Untuk menyenangkan investor. Jadi ideologi pemerintahnya yang harus digugat. Mudah-mudahan turun lagi. Masalahnya kan kita dengar-dengar kan seluruh dunia kan minyak terbesar di Indonesia. Kok Indonesia kok harga minyak kayak gini? Berharapnya ya satu-satunya sama pemerintah otomatis. Harapan saya supaya kepinginnya ya kembali normal seperti dulu lagi gitu. Jangan terlalu melambung banget harga-harga sembako gitu. Terima kasih telah menonton!